So guys, hari ini kita bakal mainin game Ragnarok Origin Ya, dimana ini adalah game legend lebih dari 10 tahun yang lalu ya kawan-kawan Dan ini bakalan rilis versi mobile-nya Dan ROO ini adalah game yang paling otentik sama persis dengan versi PC-nya Ya, bayangkan ini mobile tapi rasa PC Ah, itu dia ya Ini dia, gue sudah ada di dalam in-game-nya Memang gue belum full screen ya Gue belum maximize dulu karena harus masuk dulu Seperti yang bisa kalian lihat dan dengar Lagu-lagu dengan memori-memori ya Yang ada di dalamnya By the way, gue dari server original fantasy Untuk kalian-kalian yang ikut CBT Nah, kebetulan gue lagi ikut CBT disini kawan-kawan ya Memang gue gak begitu main sering di CBT ini Karena namanya juga CBT ya Close beta test gitu kan Ini tuh dia dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret Yang artinya ini adalah minggu terakhir Untuk versi atau fase close beta gitu ya Kalau kalian mau join close beta-nya mungkin sudah habis ya Karena ini untuk slot sekitar 22 ribu dan untuk yang ikutan CBT ini Sekitar 2 ribu user bakal dapetin 10 Eh 10 Seribu diamond, 5 pet kupon, 5 super pet kupon dan 1 kartbook untuk CBT ini Nah, itu biasanya ada di reward-reward Nah, jadi disini tuh banyak yang bisa diklaim-klaim adik-adik ya Untuk para free-to-play, free-to-play disini tuh sangat bersahabat sekali tentunya Jadi bagi yang udah register dan main di close beta-nya Jangan lupa komen ID kalian di TikTok ofisial dari Ragnarok Origin Global Dimana itu untuk dapetin item package yang cukup menarik di CBT ini Tapi kalau udah full ya ya maaf gitu ya Kalian tapi tenang aja Jangan khawatir Yang penting kalian registrasi aja Klik link ada di deskripsi di bawah Nah, kalian registrasi disana Nah, karena nanti bagi siapapun kalian ya Yang mengikuti CBT ini Itu sebenernya ada event rebate Nah, event rebate ini event top up ya guys ya Ketika kalian top up disini tuh namanya Nyan Beris Nah, yang kayak gini-gini nih Ah, Nyan Beris Sob nih Judulnya juga ya Nah, top up-top up Nyan Beris ini Kalian bisa dapetin poinnya itu Dua kali lipat Jadi, untuk yang top up Di bawah 5.000 skor Nyan Beris Itu akan mendapatkan Dua Nyan Beris per skornya Jadi kalau kita top up 5.000 Nanti pada saat rilis itu tuh bakalan Di refund tapi bukan 5.000 Jadinya 10.000 gitu ya Dua kali lipat Nah, kalau misalkan lebih gimana bang? Nah, ini Masih ada bonus Ketika kalian lebih dari 5.000 Ya kan? Setiap 1 Nyan Berisnya itu Bernilai 1,5 Nyan Beris Contohnya gue top up 10.000 Nyan Beris Pas nanti rilis Gue dapetin Plus 5.000 yang awal Ya kan? Dan plus 5.000 dikali 1,5 Nyan Beris Ya kan? Jadinya 5.000 plus 2.500 Jadi dari 10.000 gue dapet Sekitar 17.500 Ah, tolong dicemiu ya guys ya Correct me if I wrong ya Takutnya salah hitung-hitungan Nanti sesat Nah, jadi kurang lebih kayak gitu Nah, bagi kalian yang ternyata Ketinggalan untuk CBT ini Jangan khawatir Karena untuk open betanya itu Bakalan bisa kalian akses Nanti tanggal 6 April 2023 Begitu ya Jadi tinggal stay aja Tanggal 6 kalian bisa open-open Nah, itu dia ya Ya, sepertinya kita cukup Untuk info-infonya ya Bagi para player-player ini Gue sekarang mau lanjut Ke Granding-granding Asik banget ya Gue butuh banget Granding ini ya Selain kita Jalanin misi-misi yang ada Yang penting itu ternyata Nanti ya Gue jelasin Jadi untuk cepet leveling itu Udah ada fitur harian guys Kayak kita tuh dijatah Para player itu semuanya sama Kita dijatah untuk Menyelesaikan sebuah misi Dimana misinya itu Sangat cuan sekali ya Untuk kebutuhan Jadi kalian tinggal ke daily aja nih ya Untuk melihat Kira-kira Misi harian apa sih Yang bisa kita kerjakan Gitu kan This is Bonnie Home I somehow feel like Feel like apa tadi Defeat Canoe's Toy Langsung 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 Ini kita pake si ini ya Pake si Seren ya guys ya Ah gila Kita spam-spam skill aja ya guys ya Langsung Langsung Maaf ya guys ya Asal gue baru pertama kali nih Pake si Seren ini Ah Apa ini kita lawan juga Kita pake skill area Kita spam skill area apa Kita spam dulu Langsung Langsung Oke Apa kan Eh Nampak kayak raja terakhir Gue Kita lawan mainan ini guys Apa gimana Kita sambil belajar skillnya bang Ini apa Magnum break Belajarnya telat Ini dia Ini dia guys Ini dia guys Tidak apaan kanu Aku akan melindungi kamu Boys Surround them Run Kanu Aku akan melakukan ini Langsung Langsung lari sendiri Gimana nih Open Open Apa yang terjadi guys Tanya dulu ya Kanu Kanu Semuanya Tidak apa Sekarang Tadi dia mental Gue liat tiduran bang Emba Ya Hilang bang Langsung Langsung Uh Gila guys Lihat XP kita cepat ya Ini dia Memang misi utama itu terpenting ya Adik-adik ya Terus setelah misi utama Baru kita Leveling Leveling dengan cara lain ya Loh Saya impresif Karena apa Karena saya sudah menaikkan Berapa item saya ya Kanu ya Nanti kita juga akan membahas itu guys Jadi Untuk levelingnya biar enak Itu kalian harus Melihat juga item-item kalian Senjata kalian juga ya Memumpuni atau tidak Karena jika tidak Nanti teki-tekinya cepat guys ya Nah Sambadi berjalan Item-item yang gue maksud ini guys Tadi ya Yang penting-penting lah Kayak Armor Baju Senjata gitu kan Pastikan lumayan up to date Biar Enak gitu ya Walaupun gue juga Nggak begitu sakit-sakit amat Ya Sembari jalan lagi Selain kita upgrade-upgrade Sesuai level Ya kan Kemarin tuh gue Bikin-bikin itemnya Di blacksmith guys Kalau nggak salah Nah itu Pas level 30-an Nah Akhirnya gue bikin item lah Level 30 Terus gue upgrade-upgrade sedikit Gitu Untuk menunjang Damage-damage Dan juga kekuatan dari Char gue Biar nggak lembek ya Ops Langsung Wop Level 40 Kita guys New fitur Auction Wop Auction World auction Oke Ini dia Saatnya kita mempelajari Sesuatu yang baru Tapi Nanti dulu aja ya Kawan-kawan Oke Karena gue akan menunjukkan Daily kita Yang bisa kita Lakukan Lumayan ya Nggak kerasa malah Kayak gini nih Nah Untuk videonya memang Singkat ini guys ya Cuman Kalian pasti melewatkan Tahap-tahap ya Story-storynya yang gue jalani Itu pasti banyak yang kalian skip tadi Tapi Kurang lebih Ini cuman sekitar Ya 20 menit Realnya lah Cepet Lumayan cepet sih levelingnya Jujur ya Apalagi ngikutin story Dan juga ada Yang namanya Daily ini ya Nah Ini yang bisa dilakukan Berkali-kali guys Jadi kalian tinggal Mencari aja nih Contohnya Yang kayak gini nih Kalian rescue Nah itu bisa dapetin Hadiah Dari dia Ah Item-item drop lah ya Aku tolongin Aku tolongin Zenny lagi 800 Wup Lumayan Lumayan Wup Lumayan Nah kayak gitu guys Terus juga ada Yang kayak job-job Kayak gini nih Ini jujur gue Belum pernah nih Ini nih ya Dixtrated trial Oh enggak deh Tempatnya doang Baru ternyata Gue pikir Game baru Nah ini guys Kita ngelatih Buat ngedoge-ngedoge Ya kan Kita punya Lima Lima nyawa Agak ngejar ya Pisang-pisang ini ya Gue liat Wup Seper lima lagi Dari kita masih Empat ya Eh Masih aman Masih aman Kena kombo pisang kita Ah itu dia Liat guys XP-nya Liat guys 491 ribu Set Bengin Ya Ya Sembari kita Melanjutkan Misi Ini ya Gue mau menjelasin dikit Ini kan gue Jobnya itu adalah Merchant ya Jadi Yang gue tau ini dia Fokusnya di Strength Sama Ya agility juga lumayan lah ya Nah sebenernya ini juga Gue masih Sama-sama belajar guys Entah ini vitalitynya Gue harus naikin atau gimana Ya kan Cuman gue Sementara pake auto Recommendation gitu Untuk kalian yang punya Saran-saran Untuk job-job ini ya Kalian bisa komen di bawah Nah begitu pula dengan Job-job lainnya gitu Nah Kalau si Merchant ini yang gue ambil Itu Nanti bakal jadi Blacksmith Ada master smith juga nih Gitu kan Jadi perjalanan karirnya itu Cukup panjang Gue juga masih Meraba-raba lah Ibaratnya gitu Nah sedangkan kalian yang mungkin Udah lebih Terlatih Anjay terlatih Kalian bisa Komentar di bawah Kira-kira Merchant ini Buildnya Fokus di apa aja Oke Jadi kita sharing-sharing aja Kebetulan ada misinya juga guys Nah ada archer Ada thief Ada magia Ada eco light Ada swordman juga Nah itu banyak gitu Kalian bisa pake Yang sesuai dengan Yang kalian Mau Plastilnya kayak gimana Terus untuk yang misi-misi Quest yang udah dijalanin Gue saranin sih Kalian Ikutin story Karena kalo storynya itu Jalan gitu ya Insya Allah itu Masalah exp dan lain-lain Aman lah Jadi kalian gak bakal Bingung juga Kalian bakal dituntun Ke titik ini Titik itu Titik itu Entah kayak pet Entah kayak blacksmith Nanti bakal ada Iya kan Itu tuh ada di story misi Biasanya Nah sedangkan yang lain-lain Itu juga Membantu Guide-guide yang lain Membantu nih Kayak Jenis-jenis yang kayak gini Guide equipment forging Nah itu juga Membantu Ya itu menurut gue Termasuk salah satu Main questnya lah Bukan story ya Sorry Main quest Kalo story yang kayak tadi Itu juga Harus diperhatikan Nah sekarang kita akan Coba yang ini nih Anthem trial Langsung Apa nih Wih Baru nih bang Pick the buff Or increase Attack speed critical Wih Wih Oke Oke Level 40 bang Bang gak kuat Aku banggal level 40 bang Apa nih The monster Has not been defeated Yet You cannot active this Berarti gue harus Ngancurin ini semua Baru bisa Ngaktifin buffnya gitu ya Ini round 1 1 per 3 Monster 28 Per 30 Wop Langsung open Buset Ini attack speed gue Jadi kenceng banget guys Ini dari pet gue ya Buset Buset Wah Gila Tapi gue tadi Pakein ya 2000 Years Later Ayo Akhirnya guys Wah Hampir 1 juta XP guys ya Dapet berapa tadi ya Choose cover Brains express Gratitude Oke Wah Akhirnya Adik-adik Apalagi Apalagi ya Ah itu dia 1 juta XP Gila Gue dari tadi tuh Gak merhatiin gitu Yang bisa jadi bikin cepet Gue pikir Dari pet ya Ternyata bukan ya Nah Itu ada kayak buff yang Kita harus ambil manual Ternyata ya My bet bro Target base level 40 Merchant 40 Main quest Blacksmith crit Katanya guys Ya oke Kita ambil dulu Yang udah ada nih Yaudah Paling itu aja Kawan-kawan Untuk video kali ini Jadi Jangan lupa Untuk open betanya itu Tanggal 6 April 2023 Jadi ditunggu saja Yang mau Register-register Bisa Klik aja Link yang ada Di deskripsi Di bawah Kalian bisa cek langsung Kesana Ya Daftar-daftar Dengan email kalian Biar langsung main nanti Dan Kalau ada pertanyaan Bisa langsung aja Follow Ke sosial media Dari Ragnarok Global Ntar gue taruh juga Di deskripsi Selengkap-lengkapnya Segamblang-gamblangnya ya Jadi Yaudah Mungkin itu aja Untuk Video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Comment penting Karena ini Buat masukan-masukan juga Untuk gue Khususnya Dan untuk para player-player Yang mungkin Sudah lama Atau yang mungkin Baru main lagi Atau baru comeback Itu penting juga ya Saran-saran masukan Khususnya untuk Leveling Untuk Milih job Dan lain-lainnya Berarti Ya sudah cukup Kita ketemu lagi Di video Berikutnya Jangan lupa Join membership Juga ya Karena gue live streaming Hampir tiap hari juga Yaudah Gue Mr. Wokto undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax